Ada Iyung Rizky di lokasi. Selamat malam, Iyung Rizky. Selamat malam, siapa? Iyung, informasi terbaru apa yang dapat Anda bagikan kepada pemirsa dari lokasi kejadian saat ini? Ya memang, saat ini pihak Mako Bremob sudah memasang security barrier di depan lokasi Mako dan masih seperti yang sebelumnya pihak wastawan atau jurnalis yang akan meliput peristiwa ini diminta menjauh hingga 500 meter. Hal ini sempat disampaikan oleh para anggota Mako Bremob untuk keamanan bersama. Dan ini kita belum mengetahui keamanan bersama siapa yang diminta oleh Bremob karena ada infeksi, para tahanan sempat merampat senjata dari milik anggota Bremob atau seperti apa, kita belum bisa memastikan hal tersebut. Baik, penjagaan terus diperketat, bahkan kawat berduri juga sudah dipasang begitu ya di sekeliling area Mako Bremob Kelapa Dua Depok. Untuk saat ini apakah kondisi atau situasi di lokasi dapat dikatakan sudah kondusif dan terkendali karena kami juga mendapatkan kabar bahwa situasi dapat dikatakan masih panas begitu di sana. Bagaimana Iyung? Memang kondisinya saat ini masih seperti tadi dan wak media memang sudah mulai banyak yang meliput peristiwa ini dan penjagaan juga sudah diperluas hingga sampai ke Direkturat Polsatwa yang berada sekitar 300 atau 400 meter dari gerbang Mako Bremob. Sementara untuk di jalur Cimanggis hingga pintu masuk kedua juga dilakukan pengamanan oleh pihak Mako Bremob. Baik, artinya untuk napi atau tahanan yang tadi sempat mengamuk sudah reda begitu ya Iyung ya? Belum kita ketahui karena posisinya memang cukup jauh dan polisi memang masih hilir lalu-lalang di sekitar lokasi dan kita belum bisa mengetahui apakah kondisi di dalam sudah bisa diatasi oleh pihak kepolisian atau belum. Baik, baik. Iyung mengenai informasi adanya korban tewas, ini apakah betul? Nah, kita belum melihat ambulan yang melintas di area kelapa dua ini dan kita juga belum mendengar adanya informasi tersebut karena pihak dari Mabes Polri belum ada yang bisa dikonfirmasi. Sementara informasi tentang konferensi pers juga masih simpang siur, awak media juga masih menunggu klarifikasi atau keterangan resmi dari pihak kepolisian. Iyung, untuk informasi mengenai korban luka, sudah adakah data berapa orang yang mengalami luka-luka dan bagaimana penanganan terhadap mereka saat ini, Iyung? Kita belum dapat informasi karena memang jarak dari tahanan di Makpa Brimob ada tidak jauh, ada rumah sakit, rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit Brimob dan kemungkinan korban luka atau korban yang mengalami meninggal dunia dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit Brimob. Baik, tadi terlihat ada rombongan iring-iringan dari kepolisian yang datang. Sudah melihat pejabat kepolisian siapa saja yang sudah hadir untuk mengecek langsung ke lokasi kejadian, Iyung? Ya, untuk mobil-mobil dari yang kami duga adalah perwira tinggi dari pihak kepolisian memang sempat banyak berlalang dikawal oleh beberapa mobil dan langsung masuk ke area Makpa Brimob. Namun kita tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Baik, sudah ada informasi apakah dalam waktu dekat ini saat lagi akan diadakan keterangan resmi dari pihak kepolisian untuk menceritakan bagaimana kronologi dari peristiwa kericuhan tersebut? Baik, memang hingga sini orang media masih terus menunggu keterangan resmi atau kompresi pers yang sebelumnya beredar informasi bahwa akan dilakukan kompresi pers dari... Dari mas Mambus Pori, namun hingga ini belum ada tanda kompresi pers akan digelar. Baik, dari foto-foto yang beredar ini terlihat ada sejumlah senjata api yang diamankan oleh petugas. Ini sudah ada informasi mengenai senjata api tersebut dan betulkah tadi sempat ada upaya narapidana yang merebut senjata api milik petugas dan kemudian juga sempat melakukan penembakan begitu, Iyung? Memang informasi tersebut sempat beredar di lingkungan jurnalis dan beberapa media sosial. Namun, kita belum bisa memastikan karena memang dari pihak kepolisian sendiri belum ada yang bisa memberikan klarifikasi terkait foto-foto beberapa pucuk senjata yang dipegang atau direbut oleh para tahanan, siapa? Baik, Iyung pengamanan di sekitar lokasi di Perketat, kawat berdudi juga sudah dipasang oleh petugas. Lalu, kemudian bagaimana dengan kondisi di sekitar Mako Brimob Kelapa II Depok ini? Apakah mungkin banyak warga sekitar yang kemudian berusaha untuk mendekat dan ingin melihat langsung ke lokasi kejadian? Untuk warga sendiri memang tidak terlalu banyak karena kondisi malam hari. Namun, beberapa warung atau rumah makan yang biasanya buka hingga pagi hari sekarang sudah tutup dan diminta tutup oleh pihak Mako Brimob Karena untuk menyetirirkan radius sepanjang 500 meter yang tadi disebutkan untuk keamanan, siapa? Sementara untuk jalan raya Kelapa II sendiri memang lalu lintasnya lancar, tidak ada kemacetan dan tidak ada pengalihan arus sementara.